Masih dari Ibu Kota, bakal ada kejutan dalam peringatan puncak bulan Bung Karno di Stadion GBK Senayan pada siang ini. Benarkah PD Perjuangan akan mengumumkan nama calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo? Sejak Sabtu pagi, kepadatan lalu lintas mengular di kawasan Senayan, tepatnya di sekitar Stadion GBK. Kemacatan imbas kedatangan gelombang masa serba merah untuk menghadiri acara puncak bulan Bung Karno. Presiden Joko Widodo, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dipastikan akan hadir siang ini. Ada juga para Menteri Kabinet Indonesia Maju dan Ketua Umum Partai Politik. Lalu benarkah acara ini dimanfaatkan PDI Perjuangan untuk mengumumkan nama cawa pres pendamping Ganjar? Saat gladi resik puncak peringatan bulan Bung Karno kemarin, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut bakal ada kejutan. Bakal calon wakil presiden kan semuanya dicermati. Ada figur-figur baru yang juga sudah muncul dan 10 nama yang disampaikan oleh Bung Karno Putri itu terus menerus dicermati, dilihat, dipertimbangkan mana yang paling cocok untuk mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Di antara rangkaian acara siang nanti, ada penampilan ribuan penari yang membawakan tarian Bali. Apakah salah satunya pengumuman wakil presiden? Fisal dan Sri Indro melaporkan dari Jakarta. Kita langsung ke GBK Senayan untuk melihat jelang puncak peringatan bulan Bung Karno. Ada Glenn Joshua di sana. Glenn, momen apa yang paling dinanti dalam puncak bulan Bung Karno pada siang ini? Momen pidato dari Ketua Umum PD Perjuangan, Pegawati, dan juga sekaligus putri dari sang proklamator. Insinyur Soekarno, Pegawati Soekarno Putri ini akan dinantikan oleh puluhan ribu kader yang sudah memadati sederhana utama Guler Bung Karno sejak pagi tadi. Kita semua disini akan menantikan apakah akan ada nama bakal calon wakil presiden penamping dari Gajar Pranowo yang akan disebutkan dalam pidato tersebut. Meskipun memang belum dapat dipastikan apakah Megawati akan menggunakan momen ini, namun jika kita lihat bahwa daftar undangan yang telah disebar oleh PD Perjuangan ada sejumlah nama Bacawa Pres yang akan diundang. Salah satunya adalah Ketua Bapilu Partai Persong Pembangunan, Sandiaga Uno, yang dipastikan tidak akan hadir. Karena memang Sandiaga Uno saat ini sedang menunaikan ibadah haji di Arab Saudi. Sementara itu juga ada nama Erik Thohir yang masuk dalam daftar undangan. Namun kita tahu juga Erik Thohir sebelumnya ini sudah diajukan oleh Partai Amal Nasional sebagai pendamping dari Gajar Pranowo di Pilpres mendatang. Selain dari dua nama tersebut ada juga sejumlah nama lain seperti ada tokoh dari Nadalto Ulama, ada Akhil Siroj, ada juga nama dari Ketua Harian Perindo, Tuan Guru Bajang, serta dua politisi Partai Golkar, Elangga Hartarto dan juga Rituan Kamil yang akan diundang dalam acara konsolidasi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sementara itu untuk nama AHY yang kemarin sempat disebutkan oleh Puan Maharani, berpotensi untuk bisa mendampingi Gajar Pranowo, memang tadi sekjen PDIP memastikan bahwa tidak akan hadir. Karena memang PDIP ini menghormati posisi dari Demokrat yang saat ini lebih dekat ke koalisi PKS dan juga Nasdem yang telah mengusung Anies Baswedan untuk kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Selain dari pidato dari Megawati Sekonoputri, nanti acara akan dimulai pada pukul 12.40, akan ada kata sambutan dari Ketua DPP, PDI Perjuangan Puan Maharani, serta juga nanti rencananya bahwa Capres dari Ganjar Pranowo juga akan memberikan sambutan sebelum nantinya konsolidasi akan ditutup oleh pidato dari Presiden Joko Widodo. Sementara itu saat ini memang sedang dilakukan acara dari hiburan, ada sejumlah penyanyi, lalu juga nanti ada tarian kecak yang akan diperagakan di acara konsolidasi puncak bulan Bukarno di Stadion Utama Gulor Bukarno. Sementara sedikit saya melaporkan, di luar dari Stadion Utama Gulor Bukarno memang terjadi kemacetan akibat ada 70 ribu relawan yang hadir di GBK, sehingga tadi pihak dari polisi sendiri menyarankan kepada para masyarakat untuk bisa menghindari GBK jika memang tidak ada kepentingan yang mendesak. Sementara demikian dari GBK, kembali ke studio. Baik, terima kasih Glenn, kami nantikan seperti apa update informasinya nanti.